selesai solat subuh Tiara yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi segera berpamitan kepada ibunya karena ayahnya saat ini sedang melaut dan baru akan kembali dua hari lagi maka dia sedikit memiliki kebebasan untuk pergi karena jika ada sang ayah tidak mungkin gadis itu diizinkan pergi walaupun ke rumah restari di saat matahari belum terbit begini bu, Tiara akan ke rumah restari, boleh ya bu? rengek sang gadis ada apa dengan otak anak gadis ibu ini? bertandang ke rumah orang subuh-subuh, jangan pergi larang sang ibu tolonglah bu, ada hal yang sangat penting yang harus Tiara selesaikan mungkin restari bisa membantu? pasti urusan cuy itu kan? hmm, kau ini bagus anak itu menunggumu sampai tertidur di bawah jendela tapi, kau cuek-cuek bebek sekarang, kau kelabakang jangan pergi jika pergi subuh-subuh begini maka jangan pulang lagi ibu akan mengadukan semuanya kepada ayahmu jika dia pulang besok ancam sang ibu yang membuat Tiara ketakutan tapi bu Tiara merasa sangat-sangat bersalah kepada ju bagaimana jika dia masuk angin setidaknya jika Tiara menemukannya Tiara bisa membelikan tol angin atau antangin CRG untuknya kata gadis itu setengah merengek tol angin, tol angin mengapa kau tidak membelikan keluarga kita tolak miskin setidaknya kita tidak terlalu melarat seperti ini omel sang ibu berkudis juga berkudis juga telinga Tiara mendengarkan ocehan dari sang ibu namun dia tidak berani melanggar perkataan dari sang ibu bagaimanapun hubungan antara kekasih bisa saja berubah jadi mantan namun yang namanya orang yang melahirkan kita selamanya tidak akan pernah menjadi mantan ibu dalam hati Tiara berharap semoga saja Ju akan datang lagi ke kampung Kuala Nipah untuk menemuinya ketika itu terjadi maka dia akan mempercayai Ju sementara itu Ju yang telah pergi meninggalkan kampung Kuala Nipah kini telah keluar dari perkampungan itu dan kini dia telah sampai di kawasan perkebunan kelapa sejenak dia terduduk di bagian bonggol pohon kelapa yang miring sambil memperhatikan keadaan dirinya jika itu bukan Tiara sumpah demi apapun aku tidak sudi seperti ini tapi mau bagaimana lagi walaupun harus merendah aku akan tetap melakukannya dengan sukarela kata Ju dalam hati setelah puas melamun kini Ju kembali melanjutkan perjalanannya tak apalah jalanku jalan kaki hitung-hitung sambil berolahraga tandasnya lalu segera mengayunkan langkahnya baginya lebih baik dia cepat-cepat melanjutkan perjalanan daripada menanti dirinya akan dituduh sebagai pencuri kelapa Hong Kong seorang pemuda berwajah tampan namun angkuh tampak sedang duduk di kursi eksklusif di belakangnya tampak tiga orang lelaki berdiri layaknya sebagai pengawal bagi pemuda yang duduk bagaikan seorang pangeran tersebut dua orang wanita muda berpakaian hitam seksi tampak melenggang mendekati kursi di mana pemuda itu tampak sedang duduk sambil menikmati sampannya rona merah di wajah pemuda itu seakan menambah ketampanannya namun terima kasih telah menambah ketampan tersebut 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 selamat menikmati